Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagas Baganidan Dan saya Acos, kritikus film Nah, berhubung kita ngobrol sama kritikus film Bareng kritikus film, jadi yang bakal kita bahas ini seputar dunia film Ya, kalau seputar dunia makanan, samanya kritikus makanan Oke, jadi yang bakal kita bahas kali ini adalah Dua judul film yang diangkat berdasarkan kisah nyata Yang wajib banget kalian tonton Harus Harus dong Karena itu berdasarkan kisah nyata Bukan fiksi, bukan ini Ayo kita review aja Jadi dua judul film itu ada Zodiac sama Catch Me If You Can Di film pertama yang bakal kita bahas ini ada film Zodiac yang dirilis tahun 2007 Dan disutredari oleh David Fincher Dia itu sutredari film Seven dan Mindhunter juga Tapi itu berdasarkan kisah nyata juga? Enggak, kalau yang Seven sama itu enggak Jadi yang berdasarkan kisah nyata itu film Zodiac ini Filmnya Jadi kalau aku bilang film Zodiac ini filmnya bertabur bintang Karena? Soalnya ada si Jack Gell and Hell Kalau kalian enggak tahu yang jadi misterio di film Spider-Man Terus ada Mark Ruffalo yang jadi Hulk Dan juga ada Robert Downey Jr. Kalau kalian enggak tahu Robert Downey Jr. itu ke tanah luar Film ini itu menceritakan pembunuh Tapi uniknya di kasus pembunuhan ini Si pembunuh itu memakai codename Zodiac Jadi dia ada lambangnya Bullet Ada cross di tengah Jadi dia menamakan dirinya itu pembunuh Zodiac Dan dia setelah membunuh pasti mengirimkan surat Dan suratnya itu isinya kode teka teki itu Ke surat kabar Itu berarti setelah melakukan aksi atau sebelum? Setelah melakukan aksi Setelah melakukan aksi Itu membuat tiga orang itu Si Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Sama si Jack Gell and Hell itu Kecuri perhatian mereka Buat ikut menangani si kasus pembunuh Zodiac ini Tertantang karena ada kasus yang membuat clue-clu Tentang melalui surat Kan dia itu sebenarnya kerjanya sebagai komikus di surat kabar Cuma dia itu suka banget sama teka teki kan Akhirnya dia ikut bantu polisi Buat memecahkan surat-surat yang ditulis di sisi Zodiac Dan ternyata itu setiap surat itu kodenya itu selalu berganti-ganti Oh berganti-ganti Jadi ini pembunuh itu sebenarnya pintar Pintar banget Kalau dia apal selain kode Morse Ada kode-gedo Banyak banget yang dia pake Bahkan di setiap kalimat kayaknya beda kode Heranya disini loh Polisi satu bagian negara di California Nggak berhasil langkep dia Semuanya kebel Dan pembunuhan terus berlanjut Sampai awal tahun 70-an Pembunuhannya itu berhenti Itu memang berhenti karena Kihentikan sendiri oleh si Zodiac tadi Atau kihentikan oleh Enggak, pembunuhannya memang berhenti Tidak ada kejadian pembunuhan lagi Dan sampai sekarang Sampai sekarang loh Kasus itu tuh masih dibuka Masih dibuka buat dipecahkan Karena sampai sekarang emang orang-orang tuh kules Nggak tahu siapa sebenarnya pembunuh Zodiac itu Walaupun kalau di film diceritain Ada satu toko yang diindikasikan sebagai pembunuh Zodiac Tapi itu nggak pernah diungkap Dia tuh sebenarnya siapa dan buktinya apa Itu cukup Cukup ini juga Kalau menurutku sebagai kritikus film Ini cukup Apa namanya Ya memang menimbulkan teka-teki baru Itu nggak baru sih Karena itu tahun 70-an tadi kan Itu udah lama Jadi dia memulai rantai pembunuhan terhadap kopel-kopel ini Iya kopel Tapi dia sendiri yang menghentikan bahwa Nggak ada pembunuhan lagi Mungkin Ya mungkin karena udah puas Oh udah puas ya Mungkin ya Udah boring nih Nggak mau menulangi Jadi yang bisa dilihat penyama kita Cuma berasumsi doang Siapa ini si Zodiac Siapa yang membunuh Zodiac Siapa si Zodiac itu siapa Dan sampai sekarang Kalau kalian tertarik buat mecahin kasusnya Kalian bisa datang ke California Dan itu masih open case Jadi siapapun bisa memecahkan kasus itu Kalau kalian merasa cukup hebat Dan tertantang buat mecahin kasusnya Bisa kalian ke California Iya bisa Kalau kalian merasa tertantang melalui Lewat surat-surat Ke California Tapi pakai masker ya Harus pakai masker Film yang kedua Yaitu Catch Me If You Can Keluaran 2002 Tahun perdulisan Di sutradari oleh Steven Spielberg Itu sutradari Yang kondang itu Kalau nggak kondang Filmnya nggak mungkin muncul Sampai kita review kan Oke Udah langsung aja Mas Haji mau review kayak gimana Iya kalau si Apa namanya Catch Me If You Can Dia itu menceritakan tentang Seorang William Al Junior William Frank Al Frank William Al Abagnale Junior Dia ini spesialis memaksukan dokumen Kalau di cerita Itu kan berdasarkan cerita nyata juga Nah di filmnya diceritakan Kalau si Frank ini Frank William Dia melakukan penipuan Terhadap Melalui dokumen-dokumen Buat melamar menjadi pilot Dan sebagainya Pilot Pengacara Dan sebagainya Dan juga melakukan penipuan Berapa Cek ya Cek ya Dia ini punya Jadi mulai dari pilot Terus memaksuin cek Terus bilang dia sebagai dokter Sama lawyer ya Kalau nggak salah Iya Dari sudut pandang kritikus ini kan Permainannya Tapi juga Sekali berbohong Ditemukan kebohongan dengan lain Jadi kebohongan itu Nggak berhenti sampai disitu Nggak berhenti Dia terus berlanjut Sampai pada akhirnya Tertangkap Benjara Dan sekarang Dia malah menjadi Tutor Tentor Di FBI Karena FBI FBI Melalui Melalui Keahliannya Menidentifikasi Cek palsu Kalau di Catch Me If You Can Itu kan Kalau nggak salah Si Frank M. Blacknell Pertama nipu Waktu umur 16 tahun Iya Umur 16 tahun 16 tahun Sudah berhasil Ini keluar biasa Masih kecil Kalau di cek Dia Dari keluarga yang Broken Jadi bapak ibunya Cerai Iya Si Frank William Ini anak Yang Di Apa namanya Hasilkan dari Keluarga yang Broken Jadi pada akhirnya Ketika usia 16 tahun Dia melakukan penipuan Yang pertama Jadi kalau di ceritanya Si Frank M. Blacknell Tuh Pertama kan Nyamar jadi pilot Sebenarnya Iya Jadi pilot Nyamar jadi pilot Terus dia Kok Baru tahu Sistem kerja cek Ternyata Seperti ini Jadi dia tuh Nyoba buat Malsuin Ke bank 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 Cabang Kalau misalnya Di kotanya itu Dia keluar uang Terus dia ketagihan Kalau aku bilang Dia Ternyata bisa Kayak gini Akhirnya dia Mulai malsuin lagi Malsuin cek Malsuin cek Malsuin cek Sampai kecium sama FBI CIA sebenarnya CIA dulu Terus Dia itu Nggak cuma Di satu negara bagian itu Dia melakukan perjalanan Ke negara-negara lain Dia pernah ketangkep Di Italy Di Italy pernah ketangkep Dia juga pernah ketangkep Kalau nggak salah Di Jerman juga Dan ini tuh Benar-benar kisah nyata gitu Iya itu memang Kisah nyatanya Frank William Frank Lampard Itu kan pemain bola Bukan Frank Lampard Jadi Jangan 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 Kalau aku lihat Kalau misalkan Kita mau Daftar menjadi pilot Dia memalsukan ijazah Kalau Frank William Ini juga Kayak gitu Terusnya kan bingung Kamu Tidak pernah ikut kuliah Saya kok Sudah Jadi pilot Itu yang Menjadi Penipuan 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 Frank Lampard Eh Frank William Si Si Frank Jadi Memalsukan Identitasnya Sebagai pertama Jadi pilot Padahal Dia itu masih muda Banget loh Masih muda Banget Jadi Dia itu Sudah berhasil Memasukkan Cek Senilai 4 juta Dolar Amerika Padahal Usianya masih 19 tahun Gila nggak tuh 4 juta Dollar Kalau dikonversikan Itu ya Kira-kira Sekitar Hampir setengah miliar Eh Lebih ya Lebih 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 Setengah miliar 4 juta Oh setengah miliar Lebih Hampir 500 miliar Untuk Anak Triliun Maksudnya triliun Untuk anak sebaya itu Berarti Wah itu uang yang cukup Buat Ya bukan Bukan cukup lagi Itu udah Lebih Lebih Dan kalau misal Aku lihat Di film ini itu Emang motivasinya Si Abak Neo Buat Nyari uang Biar Bapak sama ibunya Balikan Motivasinya Buat Mengutuhkan kembali Keluasinya Dan dia Waktu terakhir Ketangkep Di bandara pun Dia masih Sempat kabur Masih sempet kabur Dia berhenti Buat kabur Setelah tahu Kalau ibunya Sudah punya anak lagi Sudah punya suami lagi Oh berarti Setelah menget Itu Dia Apa namanya Melakukan aksi-aksinya itu Untuk menyatukan Ayah dan ibunya Tapi ternyata Si ibu sudah menikah lagi Dan punya anak Dan bapaknya sudah meninggal Bapaknya meninggal Yaudah lah Nanti kan Tapi bagusnya itu Si polisi yang ajar dia Itu diperanin sama si Tom Hanks Itu baik Jadi itu Bukan Bukan melindungi Tapi dia itu Kayak melihat potensi Si Frank Abagnale Jadi dijadiin Salah satu agen Sebagai Bukan mentor Kayak Kayak Apa namanya Apa ngajar Bukan ngajar Jadi dia itu Bisa tahu loh Kalau ini itu Cek itu palsu Ya karena keahliannya Yang sudah dilakukan Sejak usia yang sangat Iya Karena dia penipu kan Hasilnya Iya penipu Yang ulung juga Jadi itu Dua film Yang berdasarkan kisah nyata Yang kita review kali ini Buat kalian yang suka banget Sama film-film yang Little bit plot twist Juga berdasarkan kisah nyata Ini cocok banget Buat kalian tonton Apalagi di saat Harus stay at home juga Film-film yang berdasarkan kisah nyata Ini kan Dia memang benar-benar Menceritakan Masalah lalu seorang Kalian bisa proses sendiri Gimana sejarahnya Kalau mau aku bilang Keren banget lah Filmnya Dua-dua film ini keren banget Seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe Nyalain loncengnya Like video ini Share ke semua Subscribe media kalian Terus kalau kalian pengen Kita review film Apa lagi yang harus kita review Kalian bisa tulis di komen Gitu aja Saya bangga semuanya Dan Saya Acos Kritikus Film Sampai jumpa Di video kita berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa